Intro Shalom adikadik Shalom kak Apa kabarnya hari ini? Maksudnya luar biasa Yes 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 Wah kita hari ini seru banget nih kak Ada apa ya? Ada apa ya? Ada apa adikadik tau gak? Kita mau ngapain ya? Kita mau merayakan hari pasca kak Betul Siapa yang tau hari pasca hari apa? Hari apa kak? Kebangkitan Tuhan Yesus Nah adikadik di rumah sebelum kita mulai badan kita Kita mau siapkan hati kita sama-sama Kita mau berdoa terlebih dahulu ya Gimana sih kak berdoa? Lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih buat kesempatan Tuhan Pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Berkumpul Tuhan Untuk merayakan pasca Kebangkitan Tuhan atas setiap kehidupan kami Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kami Sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan Tuhan boleh memberkati setiap kami semua Biarkan kami boleh bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mulai ibadah kami Haleluya Amin Adikadik di rumah kita mau siapkan hati kita Kita mau datang kepada Tuhan Kita mengangkat satu buah pujian untuk Tuhan Terima kasih 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 selamat menikmati 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 pada Yesus selamat menikmati selamat menikmati kita tonton selamat menikmati yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati engkau selamat menikmati 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 Ke atas bukit, di atas bukit itu ada perjurit rumawi memaku tangan kaki Yesus, lalu menegangkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua penjahat itu. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap. Kawan-kawan Yesus menangis, para pemimpin agama tertawa dan berkata, Kau bisa menyelamatkan orang lain, kenapa tak bisa menyelamatkan diri sendiri? Ampuni mereka Bapak, kata Yesus. Bapak Bapak, Yesus memintamkan matanya, dan berkata sudah selesai. Ia menyelesaikan semua tujuan kedatangannya karena kasihnya yang amat besar. Satu peniput Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Beragilah hari Jumat yang panjang menjadikan itu. Pada hari pertama, minggu-inggu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Berdiam, Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari rumah. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana diletakannya. Maka, berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjemuk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Maka, datanglah Simon dan Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelut dan yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu. Tetapi, agak di samping di tempat yang lain dan sudah terletak dulu. Maka, masuk ke dalam juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur. Dan ia melihatnya dan percaya sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa lah harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Iya, itu tadi cerita firman Tuhan dari anak-anak sekolah minggu. Keren banget ya, Kak. Keren banget kan ceritanya. Iya, keren banget juga dong anak-anaknya. Nah, adik-adik di rumah kita mau memuji Tuhan kembali lagi. Yuk, adik-adik di rumah kita masih bersuka cita. Kita undang untuk sama-sama memuji Tuhan. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang ke atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia dihidup. Haleluya, dia naik, roh-roh, kudus, kudus, kudus. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, roh-roh, kudus, kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik, roh-roh, kudus, kudus. Roh-roh, kudus, kudus. Roh-roh, kudus, kudus. Pasti dong, ada yang di rupa udah gak sabar kan? Langsung aja yuk kita nonton penampilan dance dari anak-anak sekolah minggu. Yeayy. Haleluya, dia naik, roh-roh, kudus. Haleluya, dia naik, roh-roh, kudus. Oh God above, your love has opened up my eyes. Now all I see is you, all I see is you. Oh. And everywhere I go, your love surrounds me. Everywhere I turn, your grace reminds me. Nothing in the world can separate us now. Oh. Every step I take, you're there to guide me. Every day I wake, your mercy finds me. Nothing in the world can ever take this love away. Hey. 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 Wah, keren banget tadi ya, Kak. Iya, dong. Nah, sekarang, Kak, ada lomba nih, Kak. Wah, lomba apa tuh, Kak? Lombanya itu terbagi dari dua kelompok. Oh, iya, betul. Lomba menghias telur anak usia belum sekolah dan kakak-kakaknya yang sudah sekolah. Pasti keren banget loh, hasil mereka. Iya, yuk kita sama-sama lihat hasil telur yang sudah dihias oleh mereka. Terima kasih. 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 Nah, itu tadi lomba-lomba menghias telur dari anak-anak sekolah minggu, Kak. Bagus-bagus ya? Bagus banget, Kak. Iya, dong. Selamat buat para pemenang. Nah, tiba saatnya kita sudah ada di penghujung ibadah kita merayakan pasca ini, Kak. Nah, adik-adik kita sudah ada di rumah. Sebelum kita menutup ibadah kita, hari ini kita mau sama-sama mengangkat satu buah pujian dan menyiapkan hati kita. Raja yang dikuji disembah kau lah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja yang dikuji disembah kau lah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja yang dikuji disembah kau lah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja yang dikuji disembah kau lah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami Tuhan tutup hukus buat kami semua yang sudah menjalankan ibadah, kami semua yang memimpin ibadah ini dan juga buat siap adik-adik di rumah yang mengikuti dan menonton, Bapak, terima kasih Tuhan saat ini kami mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan yang ada untuk menyertai kami setiap hari, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Tuhan Yesus.